Ya silahkan, Ibu Ya silahkan, Ibu Baik, Masya Allah ini temanya tentang menyusui Harusnya ada kajian khusus tentang kitab fikir Ya Masya Allah Baik, secara global saja ya Jadi teman-teman, Masya Allah Di antara kewajiban kita sebagai seorang ibu Adalah menyusui anak-anak kita Dan mintalah kepada Allah teman-teman Kalau pas teman-teman hamil Minta kepada Allah, Ya Allah Berikanlah kemampuan saya untuk menyusui anak-anak Karena sekarang saya mendengar ya Bahwa ada banyak ibu-ibu Yang dia tidak mau menyusui anaknya sendiri Ya menjadikan susu sapi ya Untuk anaknya Padahal kalau kita tahu sapi Anak sapi biasanya menyusu dari induk Sapi Anak kambing menyusu dari induk Induknya yaitu kambing Tapi kita biarkan anak kita manusia Menyusu dengan sapi Ya Jadi teman-teman Mindset kita Mindset teman-teman yang harus dilakukan adalah Kalau saya punya anak nanti Saya pengen memberikan asih kepada anak-anakku Dan ada perbedaan yang sangat mencolok Ya dari berbagai macam ya Perkembangan Orang anak-anak yang memang Dari awal diberi susu sapi Dan anak-anak yang diberi susu ibu Ya Kemudian kalau misalnya Allah berikan ya kesempatan teman-teman Untuk menyusui teman-teman Maka gunakan kesempatan ini Bukan hanya menyusui anak Tapi kesempatan kita Untuk memberikan Nasihat-nasihat terbaik kita Untuk anak-anak kita Jadi sambil menyusui Itu ibu Bisa Mengatakan kepada anak-anaknya Nak Jadilah engkau Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah Diceritain gak apa-apa Dikisahkan Mereka sudah mendengar Anak-anak kecil itu sudah mendengar Ya Dari mereka belum lahir Indera pendengarannya lebih awal Nah Jadilah engkau Seperti Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq itu Seperti ini Seperti dikisahkan Atau misalnya Subhanallah Ibunya sambil menyusui Sambil membaca Al-Quran Bahkan Kalau kita pengen punya anak Hafal Quran 30 juz Perjuangan kita Sebagai seorang ibu Untuk membaca Al-Quran itu Bukan dimulai Dari kita menyusui Anak-anak kita Tapi dimulai Ketika kita hamil Saya pernah berjumpa Dengan seorang Syekho dari Mesir Yang punya anak Tiga-tiganya Hafal Quran Sebelum usia 5 tahun Saya Bi-idnillah Atas izin Allah Diberikan kesempatan Untuk ngobrol langsung Dengan Syekho Reisha Namanya Syekho Reisha Bunda Tabarak Beliau mengatakan Dari hamil Beliau sudah biasa Membaca Al-Quran Kurang lebih Sehari semalam itu 5 juz Ya Jadi gunakan Kesempatan menyusui itu Teman-teman Untuk banyak-banyak Membaca Al-Quran Ya Kasih anak-anak kita Masya Allah Bacaan-bacaan Al-Quran Yang dibacakan oleh uminya Yang dibacakan oleh ibunya Jadi jangan sampai Anak-anak zaman now Anak-anak muda Menyusu sambil Jejetan Ya Sambil scroll-scroll Ya Apalagi sampai Anak-anak kita Akhirnya mendengarkan musik Dari HP yang kita bawa Apa yang terjadi nanti Dengan anak-anak kita Ya Siap ya Bismillah ya Kemudian Nah kalau misalnya Mau menyapi Nah ini juga Perlu ilmu Ya subhanallah Jadi Kalau saya boleh Share Teman-teman Sebenarnya Kita nih Sebagai wanita muslimah Episode terpanjang Kehidupan kita itu Ada pada Ketika kita menjadi Seorang isi dan seorang ibu Dan menjadi seorang istri Menjadi seorang ibu itu Butuh ilmu Sampai dalam kasus Menyapi anak Itu juga butuh ilmu Ya butuh ilmu Maka pelajari Kalau ada misalnya Bagaimana cara Menyapi anak Kita ikuti Karena yang namanya Menyapi anak itu Harus bertahap Harus Bertahap Tidak langsung Seperti orang tua Zaman kita dulu Mau nyapi anak Mohon maaf Ya Apa Payudaranya Ibunya dikasih Teman-teman Ada pengalaman Dikasih apa Dikasih sambiloto Ya Biar anaknya Tidak mau nyusu lagi Itu sebuah hal Yang tidak baik Tetap kita sonding Dan ini perlu Yang namanya Ilmu pengasuhan Kita sonding ke anak-anak Nah Dua bulan lagi Lima bulan lagi Kalian Atau adik Sudah tidak nyusu lagi Ya Itu sudah Kita berikan itu Dan subhanallah Biiznillahi ta'ala Biasanya anak-anak Yang sudah dipersiapkan Oleh ibunya Jauh-jauh hari Di sonding Diberikan Pengumuman Apa ya Sonding itu Diberikan Paham lah ya Di sonding ya Terus Kita itu bicara Ke anak kita Nanti berapa bulan lagi Sudah ya Tidak nyusu ya Sudah habis waktunya Sudah ya Masya Allah Pengalaman dari teman-teman Yang biasa Men sonding anak Sebelum Disapi Tepat Dua tahun Selesai Sudah siap anaknya Masya Allah Nah Kalaupun misalnya Ternyata Dua tahun Dia belum mau disapi Para ulama Ada yang mengatakan Boleh lebih Dari dua tahun Tapi ada batasannya Batasannya Ada yang mengatakan Sampai enam bulan Setelah dua tahun itu Ada yang mengatakan Tidak ada batasannya Wallahu ta'ala alam Tapi yang jelas Dalam Al-Quran Dikatakan Dua tahun Kalau bisa kita Dua tahun Selesai Anak-anak Tadi caranya apa Men sonding dulu Enam bulan sebelum Anak-anak kita Berarti usia Satu tahun setengah Itu disonding Terus kita bilang Nah enam bulan lagi Waktunya Adik menyusu Nanti lima bulan lagi Terus Bismillahirrahmanirrahim Anak itu siap Untuk disapi Begitu nge Barakallahu Barakallahu